Keluarga Tarsini, tenaga kerja Indonesia asal berbes Jawa Tengah ini terus dirundung kecemasan akan hukuman yang difoniskan kepada Tarsini. TKI yang baru genap 23 tahun ini, didakwa pengadilan kota Damam, Arab Saudi, membunuh anak majikannya dengan cara mencampurkan bubuk racun ke dalam sayur. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2011 itu mengakibatkan anak majikan Tarsini meninggal dunia. Saya minta sama pemerintah, minta pertanggung jawabannya untuk warganya Tarsini, warga Indonesia Dukuh, Karangjunti, Berbes. Minta segera dipulangkan, berangkat sehat pulang harus dalam kondisi sehat. Tarsini belum pernah menerima gaji dari majikan. Anak bungsu pasangan Kares dan Tamir ini berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2009 silam dan selama bekerja Tarsini belum menerima gaji. Tarsini akan menghadapi sidang terakhir dalam beberapa waktu dekat. Tarsini bisa lepas jika ahli waris tidak menghadiri sidang terakhir. Meski begitu, keluarganya berharap pemerintah ikut mendampingi proses hukum yang berjalan. Nasib serupa juga dialami dua TKI asal Banyuwangi, Jawa Timur. Lili Ernawati, warga desa Sambimulyo Bangor, Rejo Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap polisi kerajaan Arab Saudi pada tahun 2007 silam. Wanita yang sudah 11 tahun terakhir bekerja sebagai buruh migran di Arab Saudi itu, didakwa ikut terlibat dalam pembunuhan Siti Aisyah, seorang TKI asal Jawa Barat. Selain kasus pembunuhan, TKI asal Banyuwangi ini juga didakwa kasus Asusila. Lili Ernawati didakwa berzina dengan seorang lelaki asal Bangladesh. Atas dua dakwaan itu, wanita berstatus canda dengan tiga anak itu terancam hukuman mati. Hingga saat ini pihak keluarga belum mendapatkan informasi perkembangan proses hukum yang tengah berjalan. Menurut keluarga, Lili Ernawati belum pernah mendapatkan pendampingan hukum dari kedutaan besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Sementara itu, keluarga Ginarti Bintisairin Payen, TKI asal Banyuwangi, sampai saat ini belum pernah menerima kabar proses hukum yang dijalani keluarganya. Ginarti Bintisairin Payen dikabarkan tengah menjalani proses hukum. Ginarti Bintisairin Payen juga terancam hukuman mati. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!